Jika melihat soal seperti ini, maka langkah pertama adalah kita harus misalkan yang di dalam kurung, yaitu 3 kurang T sebagai sama dengan X. Karena kita merubah yang di dalam kurung di sini menjadi X. Berarti di sini kita pindahkan X-nya ke kiri menjadi 3 kurang X sama dengan T-nya kita pindahkan ke kanan menjadi plus T. Atau di sini boleh kita tulis sama juga menjadi T sama dengan 3 dikurang X. Berarti di sini kita bisa mulai kerjakan yang A, yaitu K dalam kurung 3 kurang T sama dengan 4T ditambah 2 per 1 kurang T mau dirubah menjadi K dalam kurung T. Berarti di sini K dalam kurung 3 kurang T-nya tadi kita sudah misalkan sebagai X. Berarti kita ganti menjadi X sama dengan 4 dikali, lalu T-nya kita sudah peroleh, yaitu adalah 3 kurang X. Berarti T-nya kita ganti menjadi 3 kurang X, tutup kurung, tambah 2 per 1 dikurang T-nya juga kita ganti menjadi 3 dikurang X. Berarti di sini menjadi K dalam kurung X sama dengan kita buka kurung, kali buka kurung, kali pelangi, berarti 4 kali 3 adalah 12, 4 kali min X adalah min 4 X ditambah 2. Per 1, min kali 3 berarti min 3, min kali min X berarti tambah X. Berarti lanjut, K dalam kurung X sama dengan, berarti kita tulis dulu min 4 X-nya, lalu 12 ditambah 2, berarti adalah ditambah 14. Per, kita tulis dulu X-nya, lalu 1 kurang 3 adalah min 2. Berarti di sini kita bisa ganti X-nya menjadi T. Berarti karena X-nya diganti menjadi T, berarti min 4 X tambah 14 per X kurang 2, X-nya kita ganti juga menjadi T. Berarti menjadi min 4 T ditambah 14 per T kurang 2, berarti ini adalah jawaban yang A. Lalu untuk jawaban yang B, di sini tentukan rumus K dalam kurung T tambah 3. Berarti kita awali dari rumus yang sudah kita ubah menjadi X, yaitu K dalam kurung X, sama dengan min 4 X ditambah 14 per X kurang 2. Berarti di sini X-nya kita ganti menjadi T tambah 3. Berarti semua lambang X kita ganti menjadi T tambah 3. Berarti min 4 dikali T tambah 3, tutup kurung, ditambah 14 per X-nya kita ganti juga menjadi T tambah 3, dikurang 2. Berarti di sini K dalam kurung T tambah 3, tutup kurung, sama dengan kita buka kurung dengan perkalian pelangi. Berarti minus 4 dikali T, minus 4 T, minus 4 dikali plus 3, menjadi minus 12, ditambah 14 per X-nya kita ganti juga menjadi T tambah 1. Berarti K dalam kurung T tambah 3, tutup kurung, sama dengan kita tulis dulu minus 4 T, lalu minus 12 tambah 14 adalah tambah 2, per T tambah 1. Berarti ini adalah jawaban yang pertanyaan B. Lalu untuk pertanyaan yang C, di sini ditanya adalah, ditanya A, jika K dalam kurung A sama dengan 2. Berarti kita mulai juga dari persamaan yang K dalam kurung X, sama dengan min 4 X ditambah 14 per X-2. Di sini, X-nya kita ganti menjadi A, jadi K dalam kurung A. Artinya, lambang X kita ganti menjadi A, berarti minus 4 A ditambah 14 per A dikurang 2. Lalu dikasih tahu, K dalam kurung A sama dengan 2, berarti kita ganti jadi 2 sama dengan minus 4 A ditambah 14 per A kurang 2. Lalu kita kali silang 2 dikali A kurang 2. 2 dikali dengan A kurang 2, sama dengan minus 4 A ditambah 14. Lalu kita kali buka kurung, 2 kali A, 2 A, 2 kali min 2, min 4. Sama dengan min 4 A ditambah 14. Lalu, 2 A minus 4 A-nya kita pindahkan ke kiri, sehingga di sini menjadi adalah 2 A minus 4 pindah ke kiri, jadi tambah 4 A. Sama dengan 14-nya tetap, minus 4 pindah ke kanan, jadi plus 4. 2 A tambah 4 A menjadi 6 A, sama dengan 18. Berarti di sini kita akan memperoleh A-nya, berarti adalah 18 dibagi 6. Berarti di sini A-nya kita dapat adalah 3. Berarti ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang C-nya, yaitu jawabannya adalah A-nya adalah 3. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.